Di sini saya mendaftarkan diri sebagai calon wakil wali kota Malang di mana memang alasannya berangkat dari dukungan keluarga dan support teman-teman semuanya berangkat dari perjuangan saya di legislatif yang lalu ternyata respon dari masyarakat cukup baik sehingga saya ingin melanjutkan perjuangan saya di pemilihan pilkada tahun ini Kira-kira modal apa nih yang dibawa oleh Dr. Ragilda ini menjadi calon, bakal calon wakil wali kota? Sebenarnya kalau untuk modal, kita semua pasti memiliki kelebihan dan kekurangan tetapi di sini yang ingin saya tunjukkan kepada masyarakat di kota Malang bahwa saya merupakan salah satu calon dari generasi muda dan saya merupakan salah satu calon dari wanita yang berani untuk maju di pilkada tahun 2024